Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur merazia sejumlah rumah kos dan tempat hiburan malam pada 13 Agustus 2018. Dalam razia ini, petugas mengamankan puluhan muda-mudi yang tengah mengkonsumsi minuman keras oplosat. Razia rumah kos dan tempat hiburan malam ini dilakukan karena dicurigai menjadi tempat pesta minuman keras dan seks bebas. Rumah kos dan tempat hiburan malam yang menjadi sasaran razia berada di Kelurahan Kebun Sari Kulon, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam razia ini, petugas mengamankan belasan muda-mudi yang tengah mengkonsumsi minuman keras jenis oplosan dan puluhan orang yang berbuat mesum di rumah kos. Petugas selanjutnya membawa mereka ke kantor Satpol PP untuk didata dan dibina. Petugas juga akan memanggil orang tua para remaja agar juga lebih memperhatikan pergaulan anak-anak mereka. Hasilnya ini kami tadi sudah secara detail, belum secara detail, kira-kira kurang lebih 40-an terjaring. Terdiri dari ada yang ngelim, ada yang miras, ada yang pacaran, ada yang mesum, ada yang kos-kosan. Ini kegiatan ini pembinaan dulu, nantinya berikutnya akan kita data, ada sampai ada yang tiga kali ini Pak.